Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Di channel Yudi Ardianto Sudah menggeluti profesi ini Bertahun-tahun tentu saya sangat Paham sekali karena ini juga Pengalaman pribadi saya ya Kadang kita itu bukan kadang lagi Malah ya bisa-bisa sering gitu Sering ketinggalan momen misal pagi-pagi Bangun tidur kita udah Marking pair-pair yang Menjadi planning untuk kita Tradingkan hari itu lalu kita tinggal Beraktifitas offline gitu Pas lihat chart gitu Tahu-tahu harganya sudah Bereaksi di area-area Yang udah kita tandai ya itu Namanya ketinggalan momen teman-teman ya Nah untuk itu di video ini Saya akan kasih tau Solusinya bagaimana Supaya kita tidak Ketinggalan momen yaitu dengan Menginstal satu alat di MetaTrader Yang disertai dengan Alert jadi setiap Harga itu menyentuh atau Bereaksi dengan area-area Yang udah kita tandai itu kita akan Mendapatkan push notification Di handphone kita Meskipun kita sedang beraktifitas Kita tidak akan Ketinggalan momen teman-teman Itu baru Salah satu Keunggulannya aja Ya Masih banyak lagi Keunggulan-keunggulan lainnya Langsung aja kita lihat Oke teman-teman Jadi nama toolnya itu Ini ya Trading box Technical analysis Ya Saya akan demonstrasikan Apa saja kegunaannya Seperti yang saya sebutkan Tadi di awal itu Hanya salah satunya saja Dan Masih banyak lagi Jadi pastikan Anda Menonton video ini Sampai Habis Ya Untuk Lebih jelasnya Gitu teman-teman Oke Untuk memasukkannya Ya karena ini sudah saya install Di sini Langsung saja Swipe Ke dalam Chartnya ini Dia akan muncul dialog Seperti ini Ntar saya close dulu Navigatornya Nah Tools ini ketika sudah Terinstall di metatrader kita Itu akan terhubung dengan Alat-alat penggambar Yang ada di metatrader Seperti Rectangle Terus Triangle Ya Bulatan gini Terus yang garis-garis Seperti ini ya Kayak trendline Dan lain-lain ya Langsung saja Misal saya di sini Mau masukin Rectangle ya teman-teman Nah Kalau yang Bawaan metatrader Kan kalau kita Double klik seperti ini Tidak ada icon ini Nah icon ini adalah Bawaan dari Si Trading boxnya ini Nah kalau kita klik Di sini Akan memanjang Ke kanan Dan juga Banyak fungsinya Di sini teman-teman Ada Bermacam-macam Jenis alert Yang bisa kita Setting Alert ini untuk Touch trade ya teman-teman Misal Harga sudah running Lalu Dia kembali Menyentuh Ke rectangle ini Langsung ada notifikasi Nah Ingat ini Kalau ada Ingat Misal dari bawah Naik ya Terus ada Sedikit gitu Menembusi harga Belum close gitu Misal baru buat Ekor saja ya Atau Fake out Begitu Itu juga Langsung ada Notifikasinya Untuk ingat Dan close ini Apabila Ada Candlestick yang Break out Atau close Di atas Rectangle nya ini Nah terus juga Di trendline Begitu juga ya Kalau kita double klik Begini akan muncul Nanti kita akan Bahas Ini tentunya Pertama Untuk memudahkan Karena biasanya kan Trader itu Dia marking Di banyak fire Gitu ya Jadi bisa Di rename dulu Di rename Misalkan Ini Setup Quasimodo ya Quasimodo Euro USD 4 Gitu Nah Contoh Gitu Lalu Saya Akan Aktifkan Misalkan Yang mana aja deh Misalkan Begini Lalu saya geser Tuh Begitu Harga itu Bersentuhan Sudah Sudah menyentuh Area rectangle ini Dan terjadi Ada tiga macam Di sini Ya Bisa alert Bisa Alert ini untuk touch trade Bisa ingat Bisa close Kita akan mendapati Notifikasi seperti ini Nah ini Di metatrader 4 Ya Yang di pc Ya maksud saya Anda Untuk Mengaktifkan Notifikasi Di handphone Anda perlu Mengaktifkan Dengan memasukkan Kode Yang ada Di metatrader 4 Handphone Anda Kedalam Metatrader 4 Yang ada Di pc Cara untuk Mengaktifkan Push notification Di Metatrader 4 Yang ada di handphone Caranya seperti ini Teman-teman Untuk Menghubungkan Metatrader 4 Di pc Kalian Dengan Yang ada di handphone Itu caranya Mudah banget Teman-teman ya Yang pertama Buka Metatrader Yang ada di handphone Lalu klik Garis 3 Di kiri atas Itu ya teman-teman Lalu pergi ke Bagian Setting Atau pengaturan Ya Lalu setelah Setting Geser ke bawah Ya di bagian Message Nah MetaQuad ID ini Angkanya Kita akan Pastikan Di platform Yang ada Di pc Ya Bisa Anda Lihat disitu 7,6 Blah,blah,blah,blah Lalu Buka Metatrader Yang ada Di pc Lalu klik Menu tool Options Lalu notification Lalu notification Nah tinggal kalian Ini dicentang dulu Enable Push notification Biar nanti bunyi Di hp nya Lalu pastikan Di sini Ya Dan pastikan Kita ketik Di situ Saya ketik Saya ketik Dulu Nah terus Tes Nih Notification Nah tuh Handphone saya Langsung geter Dan masuk Message Di situ Teman-teman Ya Tuh Tuh Masuk di sini Ya Tes message From Nah setelah Setelah berhasil Lalu kita klik Oke deh Sorry teman-teman ya Nah Terus kita akan coba Geser-geser ini Toolnya Nah munculnya Notifikasi Di pc ini Berbarengan Dengan notifikasi Yang ada di handphone Bisa anda lihat Di situ Sama tulisannya Teman-teman Euro usd Di Di Handphone nya Juga masuk Dan itu tadi geter Artinya Ada notifikasi Dan Tidak khawatir lagi Ketinggalan moment Gitu deh Oke jadi udah cukup jelas ya Ada 3 fungsi di sini Untuk Jenis-jenis alertnya Kemudian Di kanannya ini ada Tombol R ya R ini untuk Repeat Ya teman-teman Kalau kita centang Dia akan muncul Ikon seperti ini Jadi soundnya itu Bunyi terus Ya Tuh Bunyi lagi nanti Dia berulang-ulang Gitu nanti Jadi Nah tuh Itu intervalnya Kita bisa setting Jadi misalkan Anda Sedang di rumah Gitu ya Tapi meninggalkan Laptopnya Misal lagi Kedepan Atau Kemana gitu ya Kalau bunyi Begini berarti Harga sudah Menyentuh Area-area yang Sudah kita Jadikan planning Gitu Nah untuk Nah untuk Mengganti Intervalnya Anda bisa Bentar ya Ini ya Klik kanan Proper Indikator ya Oke Nah ini dia Setting-settingnya Teman-teman Nah ini Intervalnya 5 detik Ya misal mau ganti Itu bisa Dan juga Sound effectsnya ini Bisa diganti juga Yang ini ya Filenya Extensinya Dot web ini Ini macam-macam Soundnya ya Nah Jadi Gak ada lagi Cerita Ketinggalan Moment Kalau pakai Tool ini Ya Kemudian Disini ada Ada Cell RR Ini untuk Mengukur Risk reward Jadi memang Hemat waktu Banget gitu Teman-teman ya No text ini Untuk menyembunyikan Textnya Nama Nama Tool yang Kita tampilkan Disini ya Misalkan Saya Ber Asumsi Ingin buy ya Kita klik aja Buy RR Ya Dia akan Muncul seperti ini Ya Tinggal geser-geser Ke atas atau ke bawah ya Jadi Sudah terhitung Seberapa jauh Berapa pip Yang akan kita Peroleh Gitu ya Teman-teman Nah Tinggal geser-geser Oke Nah Itulah Macem-macem Perintah alert Yang bisa kita Ganti Ganti Yang bisa kita Setting disini Kemudian disini Juga cara cepatnya Untuk ganti warna Ini lagi-lagi juga Bisa di Setting juga Mau Warna apa Yang tampil disini Anda bisa pilih Warna-warna favoritnya ya Ini Ada disini ya Nah Misalnya Anda Gak suka warna ini Bisa diganti dengan Warna favorit Anda sendiri Jadi Ganti warna Tinggal one click aja Lebih hemat Waktu gitu Ya Kalau ini untuk yang Kosong gitu Gak ada Gak ada isinya Ini untuk fillnya Oke Itu Contoh Rectangle Kemudian Fungsi lain Juga begini ya Ini untuk Trendline ya Anda bisa Lebih cepat Membuat Trendline Yang lurus Untuk menandai Superresistant Hanya dengan klik Begini ya Dan memanjangkannya Klik yang Tanda kanan ini Nah Langsung panjang Bandingkan jika Anda Tanpa menggunakan tool ini Terkadang kita Untuk meluruskan itu Butuh waktu lama gitu Kadang sampai matanya Mendeli-mendeli gitu ya Tuh Ya begitu Jadi Kalau mau nandain Area Tinggal gini aja tuh Garis Tep Tep Lurus udah Nah Lebih hemat waktu Untuk Ini juga berfungsi untuk Timeframe Timeframe Bawahnya Teman-temannya Misal Ini sering juga Terjadi Begini ya Misal Kita Saya udah Tandain disini Satu trendline Mendatar Untuk mencari tahu Area support yang ada disini Kemudian Misal Trader ingin Mencari tahu Lebih Ingin mengecek Ketajamannya Agar lebih tajam Dengan menurunkan Timeframenya KM15 Misalnya Ya Kalau kita Tanpa Menggunakan Indikator ini Itu terkadang Kita harus lama Banget gitu ya Turun ke bawahnya Gesernya itu Berkali-kali Gini Misalkan KM5 Gini ya Tuh Dari harga yang disini Tadi Kita lama Banget nyarinya Mana ini Area close nya Ternyata Disupply ini Itu Butuh waktu lama Nah Kalau Anda pakai Tools ini Anda cukup Tekan add Ini ya Icon add ini Tuh Langsung muncul disini Hemat waktu banget ya Misal dari H1 tadi Kita mau lihat Disini Agar lebih tajamnya Ini kan Kalau di time frame Lebih rendah Ini akan Bentuk candle nya Beda-beda lagi Turunkan ke M5 Misalkan mau cek Di M5 Tekan add gini Tup Langsung Nampak disitu Ya Jadi Lebih Hemat waktu Fungsi Fungsi untuk mencari Asal mula Garis ini Juga Berfungsi Di Ini ya Horizontal line ini Dengan mengklik Break line nya Ya Begini Tuh Langsung dia Mundur Mundur jauh Gitu Ke histori Yang udah Lalu Jadi Gak pakai Lama Ya Gini Mau turun Kesini Langsung Nampak Disitu Ya Jadi Lebih Efisien Kalau pakai Lalu pakai Tulis ini Kemudian Tadi belum Jelasin yang Masalah trendline Trendline Ini ada Macem-macem Fungsinya Bisa untuk Ukur Compression Untuk Tentu saja Ada Alarm Ada Alert Misal Ada Ada plan Mau buy Ya Rain nya Aktifkan Nah Untuk touch Tipe yang touch Kan Alert nya Ini Kita centang Begini Ya Repeat Ini untuk Pengulangan Sama saja Fungsinya Dengan yang Direktangle Tadi Ya Misal Saya akan buy Jika nanti Kan ini Misalkan Pantulan Ini chart nya Enggak Enggak Masuk Di strategi Ya teman-teman Hanya mencontohkan Fungsi Daripada Si toolsnya Ini Misal saya Ada plan Mau buy Nanti Kalau Ada Bersentuhan Untuk kedua Kalinya Harga Terhadap Trendline Ini Ya Jadi Misal Kedua kalinya Nanti Harus di Harga Current nya Yang Current price nya Nah Begini Tuh Dia akan bunyi Ya Price Menyentuh Ini ya Trendline nya Gini Dia akan Tersentuh Jadi Tidak ada lagi Cerita Ketinggalan Moment Ya Gitu Kita tahu Sudah Nyentuh Bisa langsung Buy Atau Menunggu Reaksi Menunggu Closing Candle nya Seperti apa Gitu ya Teman-teman Itu Balik lagi Ke Strategi Yang Anda Pakai Nah Itu Untuk Alert Begitu juga Close Sama Sama Sih Fungsinya Dengan Yang Apa tadi Rectangle Tadi Ya Kemudian Saya mau jelasin Fungsi lainnya Flat ini Untuk meluruskan Dengan cepat Dan tentu saja Disini bisa Diaktifkan juga Ini fungsinya Menjadi Horizontal Line Masih Ada Juga Settingan Seperti Tadi Ya Yang Ada Di Rectangle Dan Juga Trendline Yang Bentuk Ray Yang Miring Begitu Masih Sama Juga Oke Teman-teman Kita Tadi Udah Bahas Mengenai Fungsi Flat Dan Ray Lalu Ada Fungsi Lainnya Adalah Compression Ini Untuk Bisa Juga Diaktifkan Alert Pada Compression Misal Kita Asumsikan Ini Compression Yang Mana Compression Ini Apabila Sudah Terjebol Support Atau Resisten Terakhirnya Itu Biasanya Akan High Volatility Teman-teman Dia Akan Terjun Secara Bebas Atau Naik Secara Bebas Apalagi Kalau Itu Kejadian Berbarengan Dengan Adanya News Misal Kita Asumsikan Ini Adalah Compression Lalu Saya Ada Plan Untuk Sell Misal Di Sebelah Kiri Sini Breakout Maka Caranya Seperti Ini Klik CP Dia Akan Muncul Dua Garis Yang Mana Dua Garis Ini Bisa Kita Aktifkan Alert Kalau Kita Klik Ini Ada Close Dan Alert Saya Mau Aktifkan Untuk Signal Close Misalnya Nah Ini Ada Tanda Panah Kebawah Artinya Kalau Ada Yang Close Kebawah Dia Akan Muncul Notifikasinya Biar Tidak Ketinggalan Moment Nah Kita Asumsikan Tuh Misal Ini Adalah Support Terakhirnya Ketika Ada Close Dia Akan Muncul Notifikasi Seperti Ini Jadi Lagi-lagi Kita Tidak Akan Ketinggalan Moment Setelah Kita Close Lalu Bisa Sell Nah Itu Dia Fungsi Fungsinya Oh Ya Kemudian Disini Ini Ada LTF MTF Ini Fungsinya Untuk Menyetting Dimana Saja Di Timeframe Mana Saja Objek Objek Ini Akan Kita Munculkan Yang Mana Settingnya Bisa Anda Customize Lagi Disini Nah Ini LTF Ini Akan Muncul Di M1 Sampai M15 Ini Bebas Yang Penting Kodenya Ini Sama Dengan Yang Ada Disini Begitu Ya Teman Teman Misalkan Ini LTF Cuman M1 Sampai M15 Ya Nah Terus Saya Mau Ubah Ini Hanya Muncul Muncul Di Low Time Frame Ini Artinya Low Time Frame Middle Time Frame Dan High Time Frame Ya Maka Saya Klik LTF Dan Dia Akan Hilang Di A1 Karena Dia Hanya Muncul Di M15 Sampai Dengan M1 Nah Paham Ya Caranya Kayak Gitu Teman Teman Lalu Fungsi Lainnya Di Sebelah Sebelah Kanannya Ini Ada 1 2 Dan Add Yang Add Tadi Udah Udah Saya jelasin Juga Itu Untuk Mencari Arah Pangkal Daripada Garis Itu Misal Kita Mau cari Ini Brick Brick Disupport Berapa Sih Gitu Langsung Tekan Add Balik Ke History Ke Belakangnya Dengan Cepat Hanya Satu Klik Satu Kali Klik Langsung Kelihatan Dimana Breakout Nah Untuk 1 2 Ini Untuk Ketebalan Teman Teman Untuk Merubah Ketebalan Untuk Rubah Warna Juga Sama 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 Lebih Tebal Untuk Rubah Warna Ini Bisa Berfungsi Di Mana Objek Gitu Juga Di Garis Seperti Ini Nah Itu Tadi Teman Teman Bagaimana Cara Menggunakan Trading Box Technical Analysis Semoga Jelas Dan Untuk Anda Yang ingin Mendownload Dan Menginstall Saya Sudah Kasih Link Di Deskripsi Langsung Cek Deskripsi Video Ini Anda Bisa Lihat Disitu Download Dan Install Dan Juga Dilengkapi Dengan Manual Bagaimana Panduan Cara Menggunakannya Terima Kasih Teman Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Sampai 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 Terima kasih telah menonton